Gue baru selesai masang fly seat ini dari Big Adventure Dan ini agak lumayan lama masangnya Karena memang kita harus ngebuat pola-polanya Cuman untungnya gue pakai kemeja Sama celana yang nyaman juga dari Big Armor Yang mana akan gue review di hari ini Ada dua setelan yang bisa lo pilih nantinya Ini antara loser dan lawan opo Terus nantinya ada kemeja baliam Dan nanti ada celana dari serinya Torean juga Nanti lo bisa pilih mau disandingkan dengan yang mana Tinggal nanti mix and match aja Lo cocoknya pakai kemeja Disandingkan dengan celana yang mana Sekarang gue akan review aparel dari Big Armor Oh, hai! Selamat datang lagi di channel Gawbang EQ TV Brand Big Armor itu salah satu aparel favorit gue Karena memang dari jaket-jaket yang dia rilis Dari kemeja yang dia rilis Itu sering banget gue pakai Ada jaket, ada kemeja lawan opo yang lengan panjang Ini kan lengan pendek Itu sering banget gue pakai kemana-mana Entah itu camping, naik gunung Ataupun gue kegiatan harian Sekarang gue beli yang lengan pendeknya Nah, kemarin gue belum punya tuh celana dari Big Armor Sekarang gue sikat nih Celana loser dari Big Armor Yang mana ini celana sambungnya Dan disini ada celana torean Dan ada kemeja balium juga Lebih tepatnya kemeja PDL Nanti gue kasih tau pemakaian kedua celana ini Nah, ini gue coba untuk dicocokkan nih Antara kemeja lawan opo Dengan celana loser ini Ternyata menurut gue ini oke Karena kebetulan gue dapet size S Untuk celana loser-nya Terus kemejanya ini dapet size M Karena untuk si celana torean itu Dapetnya size M Jadi masih agak kegedean di gue Karena gue lebih pasnya size S disini Gue kasih lihat Ini kemeja lawan opo Yang pakai bahan 4-way stretch Jadi untuk stretch-nya ini Empat arah Ke kiri dan kanan Ke atas dan bawah Jadi ketika nantinya lo berkegiatan Pakai kemeja ini Dipastikan akan tetap nyaman Karena kemejanya nggak kaku Akan mengikuti semua pergerakan lo aja Untuk si kemeja ini Ini termasuk ultralight ya Untuk kemejanya Karena bahannya tipis Bahannya tipis Dan ini bahannya udah water repellent ya Akan coba gue siram Untuk bahannya Tuh Jadi bahannya ini udah water repellent Nah jadi Water repellent kayak gini Kayak daun talus Dan mudah dibersihin Untuk si kemeja ini Jadi ketika grimis-grimis Di track perjalanan pendakian Ya kalau grimis-grimis mah Hajar aja Karena nggak bakar remes ke bagian dalam Karena ada efek daun talusnya disini Water repellent Dan kemeja ini udah quick dry juga Kalau memang nanti efek daun talusnya Udah mulai hilang Biasanya efek daun talus itu Atau water repellent itu Hilang ketika Dua atau tiga kali pencucian Biasanya udah Berkurang tuh efek daun talusnya Makanya kalau emang udah mulai remes-rembes Akan tetap cepat kering juga Karena bahannya udah quick dry Nah di depan sini Ada dua saku yang tersembunyi Satu saku di bagian Atas dari logo ini Satu saku lagi disini Jadi ada dua saku yang memang Tampak seperti tanpa saku Untuk si kemeja ini Tapi ternyata ada saku disini Dan kalau untuk saku yang kanan ini Memang ada polanya disini Jadi kelihatan kayak saku banget Cuman kelihatannya kayak ada satu saku doang Padahal ada dua saku disini Di bagian belakang Biar lu nanti gak kegerahan Ada sirukulasi udara Di bagian belakang sini Ada beberapa lubang disitu Tinggal lu lihat aja Jadi ketika nantinya lu pakai Kemeja ini ke atas gunung Atau di jalur pendakian Akan mengurangi gerah Karena memang ada sirukulasi Ini pilihannya ada lengan pendek Ada lengan panjang juga Gue udah punya semua lengan pendek ini punya Lengan panjang punya juga Terus untuk celananya Ini celana sambung ya Jadi lu bisa Jadikan celana ini sebagai celana pendek Tinggal lu buka aja Di tengah-tengahnya ada resleting Ini pakai resletingnya KK Zipper Jadi jangan takut untuk rusak di resletingnya Tinggal dibuka kayak gini aja Nah udah jadi celana pendek Biasanya ketika jadikan celana pendek Untuk di rumah aja sebetulnya Kalau untuk di gunung Gue selalu dipungsikan sebagai celana panjangnya Karena memang kondisinya banyak angin ya Jadi harus dijadikan sebagai celana panjang Pemasangannya juga mudah Tinggal gini aja Karena ini KK ya Kalau yang kakak tuh lebih mudah Gak ada macet-macetan Untuk pemasangannya Jadi tinggal Pasang yang bener disini Tinggal resletingin aja kesini Nah Sama di kiri kanan juga ada Kita lihat saku-sakunya Di atas ini ada dua saku Yang mana dua sakunya ini tanpa resleting Di paha ini ada Dua saku juga Di kanan satu Di kiri satu Di belakang sini ada Hide pocket Jadi ada pocket belakang yang memang tersembunyi Karena ditutup sama bahannya Yang gue suka ini di bagian model celananya ini Kayak semacam slim fit Tapi tidak terlalu kecil ke bagian bawahnya Agak-agak reguler Tapi nggak terlalu lurus banget gitu Masih agak mengecil ke bagian bawahnya Dan ini nyaman banget sih Celana ini pakai bahan four-way stretch juga ya Ke kiri kanan stretch Ke atas bawah juga stretch Dan ini pakai bahan water repellent juga Nah bisa lu lihat Untuk bahannya Udah ada efek daun talas Bersihnya juga gampang banget Celana ini udah quick dry Jadi ketika nanti efek daun talasnya itu Udah mulai hilang Ini tetap cepat kering ketika terkena basah Dan yang paling penting dari celana adalah Di bagian rawan-rawan kayak gini Ini bagian rawan-rawan kayak gini Resleting kayak gini Ini udah pakai bartek semua nih Ini bagian-bagian rawan yang biasanya Mudah untuk jebol Ini udah pakai bartek semua Jadi gue mencoba untuk mix and match Celana loser dan kemeja lawan opo Ternyata cocok Sekarang gue akan mencoba mix and match Di celana torian Dengan kemeja baliem Gue ganti seragam dulu Ini gue mencoba untuk mix and match Ketika gue pilih kemeja baliem disini Dan ada celana torian disini Ini celananya agak kegedean dikit Karena memang Size S-nya kebetulan habis kemarin Jadi gue ngambil size M Kalau aja size S ini akan lebih Pas sih di kaki gue Tapi masih aman sih Tinggal nanti gue pakai ikat pinggang aja disini Gue bahas untuk kemejanya dulu Ini beda jauh dengan yang tadi Kemejanya Kalau yang tadi itu quick dry Kalau yang tadi itu bahannya ultralight Terus four way stretch juga Kalau memang pakai bahan yang tadi itu Cepat atau rentan untuk sobek ketika terkena ranting Ini lebih tebal Karena ini kemeja PDL baliem Ini pakai bahan 100% ripstop kartun Jadi terasa tebal banget nih Kalau emang lu lagi nyari kemeja-kemeja yang tebal kayak gini Ini cocok jadi pilihan Karena ini bahannya Kalau emang lu lebih pede pakai bahan-bahan kayak gini Ya ini salah satu pilihannya Di sini ada dua saku Di bagian Dada sini Di bagian dada sini ada dua saku Menggunakan kedua tutup semua Untuk sakunya Terus di bagian sini ada ekstra pocket lagi nih Atau tactical pocket disini Ini pocketnya tuh lumayan gede ya Ruangan itu dari bawah sini sampai sini nih Jadi ini baru Ini Ini unik juga sih untuk pocketnya Jadi untuk penyimpanan barang-barang bisa disini Atau kalau lagi emang perlu sandaran untuk tangan lu Tinggal kesini aja kayak sweater atau jaket-jaket gitu Di bagian sini ada adjustable sleeve Nah jadi ada adjustable sleeve Yang mana nanti tinggal lu cantol aja Tinggal lu rapiin tinggal dicantol ke kanci yang sini Jadi ada adjustable sleeve disini Terus di bagian belakang disini ada ventilasi juga Karena memang bahan dari kemeja ini tebal banget nih Dibandingkan yang tadi Karena kan ini kemeja PDL ya Jadi harus banget dikasih sirkulasi udara Di bagian belakang sini Sekarang gue bahas celana torian yang ada disini Celana torian ini Mirip banget dengan celana yang sebelumnya Yang luser itu Bahannya pakai 4-way stretch Cuman bedanya Disini tidak ada sambungan Jadi ini celana lurus aja Nggak ada sambungan sama sekali Di bagian atas disini ada saku Di bagian paha itu hanya dikasih satu saku Nah ada logonya disini Di bagian belakang Ada dua saku ternyata nih Ada dua saku disini nih Untuk di bagian belakang Jadi yang tadi itu di bagian belakangnya satu saku Di bagian paha dua Disini bagian pahanya satu saku Di bagian belakang dua saku Ini lebih ke regular fit ya Bukan slim fit banget Karena memang celananya masih agak gede ke bagian bawah Ini celananya pakai bahan water repellent juga Jadi pakai bahan water repellent juga Jadi ketika nantinya lo kegerimisan pakai celana ini Akan tetap aman Tapi bukan waterproof ya Ini hanya efek daun talas aja Oke kalau emang lo suka dengan celan gue yang ini Atau yang sebelumnya tinggal lo hajar aja Link pembeliannya udah gue cantumin di deskripsi video ini Kalau emang lo suka dengan video kali ini Silahkan di like sama di share Kalau emang lo suka dengan channel ini Silahkan di subscribe aja Thank you banget Assalamualaikum Wr Wb Qua barakatuh Terima kasih telah menonton!